Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peneliti yang saya hormati, untuk menjadi peneliti yang profesional, kredibel, yang memiliki satu komitmen ingin mengembangkan sains atau ilmu dan teknologi, maka dia harus terlepas dari pelenggu plagiasi. Bagi mahasiswa juga sama, agar dia terlepas dari plagiasi, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi, ini harus semuanya terlepas dari plagiasi. Ada beberapa kebijakan di perguruan tinggi yang menetapkan batas maksimal plagiasi. Di UIN dan UGM juga sama, sampai mereka membuat satu platform untuk plagiasi checker. Di STI juga sama, STI Dr. Gazet Mutakin, itu ada turnitin berbayar. Kalau di STI itu maksimal plagiasi itu 25%, selebihnya tidak diperkenankan. Ada yang menetapkan standar untuk skripsi maksimal 40%, tesis 30%, dan disertasi 20%. Tergantung ya. Yang jelas, semuanya menghendaki agar plagiasi itu tidak sampai lebih dari 50%, apalagi 50% atau 60%. Seminimal mungkin. Karena mungkin plagiasi checker itu mengacu pada kerangka tulisan itu sendiri. Karena sekarang sudah berkembang untuk cek plagiasi cukup menggunakan aplikasi tertentu seperti turnitin atau aplikasi-aplikasi lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melepas diri dari plagiasi agar jurnal kita, skripsi, mahasiswa, tesis, disertasi mahasiswa itu betul-betul terlepas dari itu semua. Pertama, kebijakan tentang plagiasi. Apa itu sih plagiasi? Nah, kita melihat dulu. Plagiasi itu ada, peraturannya, itu ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permediknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, ini masih berlaku sampai sekarang. Permediknas ini. Apa sih yang dimaksud plagiasi dalam permediknas ini? Pertama, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi, kutipannya atau citasinya itu tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan. Kalau mengutip dari Pavlov, ya Pavlovnya cantumkan. Kalau mengutip dari Skinner, ya cantumkan. Contoh dalam penyusunan literatur review atau analisis data serta interpretasi data. Kalau memang mengutip dari buku tertentu, ya cantumkan bukunya dan penulisnya. Dan di referensi itu cantumkan. Nama penulis, kemudian judul buku, tahun, tahun terbit, kemudian kota di mana penerbit itu ada dan penerbitnya siapa. Penerbitnya PT apa, apapunnya. Atau perguruan tinggi mana. Ini harus cantumkan. Yang kedua, pelagiator adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku pelagian masing-masing bertindak untuk diri sendiri. Untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Ini juga sama, ya. Bisa perorangan atau kelompok yang secara sengaja mengakui karyanya adalah karya mereka padahal hasil kutipan dari karya orang lain. Maka karya ilmiah itu harus lepas dari itu. Apa saja yang termasuk karya ilmiah ini? Bisa hasil karya akademik, mahasiswa, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi, atau dosen, menulis jurnal, jurnal terakredit nasional maupun berreputasi internasional. Peneliti mungkin setara umum dan tenaga kependidikan membuat PTK, apapun banyak, di lingkungan perguruan tinggi ataupun di lingkungan yang lain yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Jadi kalau kita mempresentasikan sesuatu, memang itu pendapat orang lain ya kita cantumkan saja. Kita utarakan itu pendapat orang lain. Di sini pengertian dari ruang lingkup dan pelaku plagiasi itu meliputi, pertama bab dua, pasal dua, ini dicantumkan bahwa plagiat itu meliputi, tetapi tidak terbatas pada satu, mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata, dan atau kalimat, data, dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memandai. Jadi, kutipan kata-katanya, istilahnya, kalimatnya, data, atau informasi yang ditulis atau disampaikan, itu tidak menyebutkan sumbernya, sumber catatan kutipan. Ini pasti akan terkena plagiasi. Yang kedua, mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, atau kalimat, data, dan atau informasi dari suatu sumber secara memandai. Jadi, harus ada kutipan. Kemudian yang C, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memandai. Maka, level peneliti itu karena dia mengutip pendapat orang lain, itu harus diutarakan. D, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyaratkan sumber secara memandai. E, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memandai. Jadi, karya ilmiah orang lain diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri. Ini juga masuk dalam plagiasi. Bagaimana supaya terhindar dari ini semua? Kita langsung praktek saja. Dalam satu penelitian, skripsi, tesis, disertasi ataupun membuat jurnal, maka untuk melepas dari belenggu itu, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret. Bagaimana caranya? Nah, ini kita coba untuk praktek. Di sini ada catatan begini. Mempunyai teori behavioristik. Ini mempunyai pendapat pendapat para pakar teoritisi behavioristik tentang tingkah laku. Ditulis oleh umpamanya imam. Bahwa aliran behavioristik adalah aliran tingkah laku belajar. Tingkah laku belajar. Yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam makna yang lebih jauh, perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini umpamanya dikatakan oleh imam pahamanya. Imam ya. Imam pahamanya 2019. contoh ini ya. Menyatakan aliran tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. imam mengutip dari imam dalam 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 kutipannya mempahamanya hil ya. Imam dalam hil mempahamanya. Imam mengutip mengutip hil. Atau imam dalam hil gitu ya. Jadi imam mengutip pendapatnya hil menyatakan bahwa aliran tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Nah, kata-kata ini imam kutip dari hil tetapi sudah diparapresing bahwa ini. Kalaupun tidak diparapresing maka ini akan tercek sebagai plagiasem. Cuma karena ada batas maksimal umpamanya 25% atau 30%. Itu masih bisa ditolelir. Tapi nanti kalau semua kutipan itu langsung, artinya kutipan ini menggunakan kata, kalimat dari pakar itu ditakutkan nanti akan terakumulasi dan nyampe lebih dari batas maksimal. Makanya kalau bisa dalam mengutip itu nanti ini hanya ide-nya saja ide yang diungkapkan oleh hil. Tetapi imam dalam maklini memparapres atau menggunakan bahasa imam itu sendiri. Jadi imam mengambil ide nyahil kemudian imam menggunakan bahasa imam sendiri untuk menulis kalimat ini. Menyatakan aliran tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dan interaksi dalam stimulus dan respon. jadi tadinya ungkapan hil kita contohkan hil mengungkapkan seperti ini hil mengungkapkan bahwa behavioristik adalah teori belajar yang mengacu pada tingkah laku peserta didik peserta didik dengan teknik stimulus dan respon respon saya contohkan bahwanya kalimat dan ide dari hil adalah behavioristik adalah teori teori belajar yang mengacu pada tingkah laku peserta didik dengan teknik stimulus dan respon. Kemudian dibahasakan oleh imam oleh penulis dalam hal ini imam bahwanya boleh imamnya dihilangkan juga boleh karena yang nulis imam hil menyatakan aliran tingkah laku aliran tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon tadinya ungkapan kalimat dan ide hil itu seperti ini behavioristik adalah teori belajar yang mengacu pada tingkah laku peserta didik dengan teknik stimulus dan respon tetapi kemudian dikutip oleh imam hil 2019 menyatakan aliran tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon ini namanya teknik paraprezin begitu juga nanti kalau imam ini mau mengutip pendapat lain hal ini di bawahnya ini kan ada ungkapan lain lagi diungkapkan oleh Pavlov pahamanya Pavlov Pavlov menyatakan bahwa apa stimulus tidak berkondisinya berupa daging ini tentang riset Pavlov untuk anjing Pavlov pelaku eksperimen memulai percobaan dengan memberikan sebuah stimulus stimulus tidak terkondisi yang dipastikan akan mendatangkan suatu respon tertentu atau respon tidak terkondisi dalam penelitian Pavlov stimulus tidak berkondisinya berupa daging dan respon tidak terkondisinya berupa keluar air liur stimulus berkondisi bisa mengambil bentuk berbagai macam stimuli lonceng metronom yang berketuk dan sebagainya jika stimulus ini diberikan secara ulang-ulang persis sebelum daging disodorkan stimulus tersebut dapat akhirnya pada akhirnya juga akan menyebabkan berliur respon tidak terkondisi dan dengan demikian stimulus tersebut pun menjadi stimulus tidak terkondisi nah kata-kata ini merupakan kata-kata Pavlov pahamanya Pavlov menyatakan eksperimennya seperti itu antara stimulus terkondisi dan tidak terkondisikan stimulus tidak terkondisikan itu pada awalnya ditulis oleh bahasa peneliti yang mengutip pendapat Pavlov ini dengan bahasa peneliti sendiri pahamanya ini ya kata-kata Pavlovnya kita arahkan ke sini pahamanya nah ini Pavlov mengatakan begitu dalam penelitian Pavlov stimulus tidak berkondisi berupa daging dan respon tidak terkondisi berupa keluar air liur nah contohnya di sini di bawahnya saya tulis di sini saya ganti warna dulu supaya ini oke saya akan mengutip pendapat Pavlov dengan kata-kata di atas ide dan kalimat Pavlov di atas Pavlov Pavlov memberikan keputusan keputusan hasil penelitiannya tentang teori BH theoristik teori behavioristik teori besar besar dengan dengan situasi situasi yang tidak terkondisikan yaitu berupa berupa daging ya daging oke substansinya ada di daging kita mau mencontohkan hal lain agak susah karena memang Pavlov mengilustrasikannya dengan membuat eksperimennya dengan daging kemudian nah itu ya ini kan tadi kan bahasanya kan dan respon tidak terkondisikan berubah keluar kemudian yang tidak terkondisikan dalam dalam peneliti dalam respon respon responnya ialah menggunakan yaitu berupa ya oke yaitu berupa air liur nah ini namanya pavlov 2000 pavlov 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 1972 memberikan keputusan hasil penelitiannya tentang terbihan dengan situasi yang tidak terkondisikan yaitu berupa daging kemudian yang kemudian yang tidak terkondisikan dalam responnya yaitu berupa air liur nah ini namanya para pressing ide pokoknya bahwa pavlov itu punya ide dan kerangka tulisan seperti ini bahwa yang diinginkan pavlov adalah stimulus tidak terkondisikan ya artinya situasi dimana daging ya merupakan yang tidak terkondisikan kemudian yang terkondisikannya adalah berupa yang 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 tidak terkondisikan dalam responnya yaitu air liur ya gitu ini diungkapkan oleh peneliti ditulis oleh peneliti dalam tulisannya itu dengan menggunakan kalimat dan kata peneliti itu sendiri tapi dengan cara mengutip ide-nya tetap pavlovnya harus dicantumkan ya hilnya harus dicantumkan ini akan memberikan satu keragaman dalam penulisan untuk terjerat ya melepas dari jeratan apa plagiasi itu sendiri jadi yang terpenting bahasa ya pertama itu kutipannya harus selalu diikutkan kita mengutip pendapat siapa bukunya siapa ya kemudian santumkan saja nanti di referensinya itu penulis tentu tahun kemudian judul bukunya kota terbit dan penerbitnya nah kalau di main body seperti ini ya pakai innot seperti ini ya gak apa-apa yang penting jelas ini untuk memastikan bahwa apa yang diungkapkan oleh peneliti itu betul-betul ter apa namanya betul-betul mengutip pendapat orang lain nah untuk melepas plagiasm kata-kata ya atau kalimat maka caranya adalah di paraphrasing ambil ide dari hilnya tapi ungkapkan dengan bahasa peneliti ya ambil ide pokoknya Pavlov tapi ungkapkan narasinya dengan narasi peneliti nah ini kalau ini bisa dilakukan berkali-kali dengan terus membaca dan menelaah serta kemudian menulis ide pokok paraphrasing dari tokoh yang dikutip kemudian menggunakan istilah atau kalimat peneliti itu sendiri maka ini akan sangat bisa melepas dari plagiasi bahkan bisa menekan sampai 10% atau mungkin bisa sampai 15% jadi semakin prinsipnya semakin plagiasi semakin rendah semakin kecil maka semakin bagus berarti kemampuan paraphrasingnya kemampuan dalam menulis karya ilmiah itu sudah mulai bahkan bagus bukan mulai sudah bagus sekali standar maksimalnya 25% tapi bisa menekan sampai 20% sampai 15% berarti ini memang mahasiswa dalam menulis karya ilmiahnya skripsi tesis atau disertasi atau mungkin dosen dalam menulis jurnal ini akan betul-betul kelihatan ide pokok dari paraphrasing dari penulis itu sendiri jadi ide pokoknya itu tetap original kemudian tapi diparaphrasing biasanya ini rentetan ini tulisan seperti ini kemudian diakhiri dengan ide dari peneliti sendiri jadi setelah setelah mengutip dari Hill kemudian mengutip dari Pavlov kemudian disini ditulis pendapat dari peneliti jadi behavioristik betul betul mengandalkan treatment melakukan treatment untuk merubah mengubah perilaku anak dengan konsep atau teori ya dengan teori perubahan berlaku yang berkala contoh ini hanya-hanya contoh saja jadi behavioristik betul-betul mengandalkan treatment untuk mengubah perilaku anak dengan perubahan berlaku yang berkala teori teori ini teori ini bermanfaat untuk untuk pendidik dalam menentukan metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien ini boleh kalau seperti ini kan ini pandangan dari peneliti ditulis di sini dari telah atau analisa kutipan ide pokok di atas ini kalau di cek pasti hasilnya 0% plagiasinya ini ini perlu dilatih terus bagi mahasiswa yang memang seringkali merasa frustasi dengan kok saya sudah berusaha mengutip kok hasilnya tetap lebih dari 25% gimana ini Pak gimana ini Pak jangan bingung memang kemungkinan besar Anda itu mengutip pendapat beberapa tokoh tetapi tidak merubah kalimatnya tidak merubah paragrafnya ya tentu mesin walaupun sumber referensinya sumber kutipannya dicantumkan tetapi karena kalimatnya atau paragrafnya itu tinggal dipindahkan saja ditulis ulang kalau di buku atau kalau di internet copy paste ya tentu itu akan terbaca oleh sistem bahwa itu plagiasi makanya cara menghindari itu satu-satunya cara untuk menghindari itu adalah sebelum mengutip baca dulu ide pokok dari pakar itu atau penulis buku itu kemudian kalian telah kemudian parapres parapres itu apa artinya kita mengutip pendapat yang ada di buku di jurnal di internet tetapi idenya idenya saja kalimat dan paragrafnya yang menulis adalah peneliti itu sendiri jadi keluar dari pikiran atau analisis dari peneliti bukan kutip kemudian ide dan tulisannya dikutip ini pasti akan terkena plagiasi jadi jangan putus asa ini perlu dilatih bahkan batas maksimal 25% tapi bisa menekan bahkan 10% bisa jika memang dari awal ketika menulis akan menggunakan bahasa dan kalimat peneliti itu sendiri jadi hanya idenya saja tetap kutipannya dicantumkan tetapi yang ditulis adalah ide pokoknya saja bahasa kalimat atau paragraf yang ditulis dalam skripsi tesis atau disertasi atau dalam jurnal itu dengan menggunakan bahasa peneliti silahkan di kolom komen bisa bertanya jika memang masih bingung maka hal ini perlu ditaati oleh kita semua sebagai peneliti agar terlepas dari itu kalau ini sudah bisa terlatih dan continue dilakukan maka Anda akan menjadi peneliti yang bisa menciptakan produk-produk original ke depannya terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih